Intro Halo Sobat Traveler, apa kabarnya nih? Seneng banget kembali gue dapat menjumpai kalian semua Sekarang gue lagi ada di KLIA Akan terbang dari Kuala Lumpur menuju Jakarta Jadi sekarang kita mau kembali ke Jakarta Dari Kuala Lumpur Akan naik Malaysia Airlines Malaysia Airlines tuh banyak banget tipe pesawatnya ya Untuk malam ini gue akan menggunakan Boeing 737 seri 800NG Yang akan membawa gue terbang direct langsung menuju Jakarta Nah ada yang baru nih Sebenernya gak baru-baru banget sih Tahun lalu 2022 Itu Malaysia Airlines melakukan renovasi dalam interior kabin pesawatnya Nanti kita mau lihat ya Seperti apa tuh interior yang baru Katanya sih lebih fresh Setelah memasuki kabin pesawat Kita akan melewati area bisnis kelas Baru kemudian menuju ekonomi kelas Wah ternyata bener ya Kelihatan lebih fresh gitu Dengan warna abu-abu muda Dan biru pada kursinya Di interior yang baru ini Malaysia Airlines menghilangkan in-flight entertainment Jadi gak ada TV di belakang kursi gitu Ya jangan sedih dulu dong Nanti gue jelasin sebagai penggantinya ada apa ya Nah ini kita bahas dulu Ada USB dan Type-C untuk nge-charge Juga ada meja lipat yang bentuknya standar lah seperti ini Bisa dimaju-mundurkan Di-adjust sesuai dengan kebutuhan kita Juga ada bulatan untuk taruh gelas Sedangkan di kantong kursi di hadapan kita Terdapat sebuah majalah Yang bisa kita baca-baca selama perjalanan Juga ada katalog duty free Berbagai produk ini dijual dengan harga Yang tidak kena pajak gitu ya Mulai dari parfum Ada berbagai aksesoris Semacam-macam deh Untuk legroomnya sendiri sih Menurut gue ini oke banget ya Cukup luas Jadi walaupun kita sedang duduk Tetap bisa nyaman dan luasa bergerak gitu Sedangkan ini bentuk seatbeltnya Yang pastikan harus lalu terpasang nanti Kalau kita take off dan landing Serta ada tombol untuk sandaran kursi Proses boarding masih berlangsung Gue mau sekali lagi ngajak sobat traveler Untuk melihat lebih dekat interior terbaru dari Malaysia Airlines Ini jognya yang sekarang tuh lebih ramping Nggak bulky kayak dulu Jadi terkesan lebih luas aja gitu Di area tempat duduk kita Sedangkan di hadapan kursi kita Itu sekali lagi Nggak ada in-flight entertainment ya Sebagai gantinya Kita bisa connect ke wifi Untuk mengakses in-flight entertainment mereka Yaitu MH Studio Jangan lupa untuk bawa tablet dan headphone masing-masing ya Karena nggak disediain Seperti biasa sebelum terbang Ada safety demonstration by cabin crew Ini suasana kabin dalam pesawat Ketika cahaya sudah diredupkan Karena sesaat lagi kita akan take off Nanti ketika take off Bener-bener lampunya dipadamkan secara penuh ya Sekarang gue mau nunjukin ke sobat traveler Gimana caranya kita mengakses in-flight entertainment Yang ada dalam pesawat ini Pertama siapkan tabletnya Boleh iPad, boleh tab atau handphone Kita connectkan ke wifi yang tersedia di dalam pesawat ini Setelah menunggu beberapa saat Secara otomatis kita akan terconnect ke MH Studio Untuk mengakses in-flight entertainment Ada berbagai menu pilihan ya Mulai dari musik, acara TV, dan juga film Wah ternyata film yang tersedia ini cukup banyak Dan cukup update loh Banyak film-film baru, film-film bioskop ya Udah bisa kita saksikan di in-flight entertainment ini Menurut pengamatan gue Gak banyak sih penumpang yang mengakses in-flight entertainmentnya ya Entah mereka gak ngerti atau gimana I don't know deh Penerbangan ini akan memakan waktu kurang lebih 2 jam dan 5 menit Jadi kurang lebih setelah 30 menit kita take off Cabin crew udah bersiap-siap membagikan makanan dan minuman Untuk seluruh penumpang Waktu penerbangan singkat dari Penang menuju Kuala Lumpur Gue kan sempet kecewa tuh sama Malaysia Airlines Karena cuma dikasih sebungkus kecil kacang dan air minum doang Kalau kali ini sih kayaknya mereka menyediakan makanan berat tuh ya Nah ini dia in-flight meal-nya Kacang dan juga botol minum tetap ada ya Tapi bedanya ada makanan beratnya nih Yaitu nasi dengan menu ayam kecap Wah Nanti kita cobain rasanya seperti apa Selain itu juga ada tambahan sebuah roti Setelah membagikan makanan Pramugarinya datang lagi untuk menawarkan minuman tambahan tuh Ada berbagai minuman yang bisa kita pilih Mulai dari soft drink, coffee, tea Gue minta dua yaitu apple juice sama hot tea kayak gini Nggak mau rugi Sobat Traveler Mumpung gratis ya kan Setelah kurang lebih 2 jam penerbangan Pesawat ini mulai menurunkan ketinggian Dan bersiap-siap landing di Soekarno-Hatta, Jakarta Thank you banget ya Sobat Traveler Udah nemani penerbangan gue kali ini Dari Kuala Lumpur menuju Jakarta Oke sekian dulu vlog gue kali ini Thank you for watching And happy traveling Happy people